Terima kasih sudah menonton Sama lain yang sempat dirayu DFB sebelum Nick Eilman Sosok itu adalah Jurgen Klopp Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Klopp mantap untuk menolak tawaran tersebut Karena ia masih menyintai pekerjaannya di Liverpool Manchester United saat ini dikabarkan tengah berusaha untuk mengikat di landang muda milik mereka Cannibal McBerry Dengan kesepakatan baru, pemain berusia 20 tahun tersebut kini mulai masuk ke dalam tim utama Manchester United Cannibal McBerry mencetak gol pertamanya untuk Manchester United pada akhir pekan lalu Saat timnya kalah 3-1 dari Brighton Dilansir 99, Eric Ten Hag merupakan penggemar bakat yang dimiliki oleh Hannibal Dan Klopp meyakini bahwa ia layak untuk mendapatkan kontrak baru Kontrak Cannibal sendiri saat ini akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang Menurut Football Insider, Arsenal dilaporkan siap untuk berdiskusi terkait perpanjangan kontrak Alexander Zinansko dan White Setelah tiba dengan status permanen dari Manchester City Musim panas lalu, Zinansko masih memiliki sisa kontrak 3 tahun lagi Pemain internasional Ukraina itu telah menjadi salah satu kunci Squad Besutan Arteta dan The Gunners ingin menawarinya kesepakatan kontrak baru Selain itu, Ben White juga dianggap sebagai sosok penting di tim Arsenal Hal ini terbukti dengan fakta bahwa ia bermain di 38 pertandingan Liga Inggris musim lalu Manchester United kini sedang dalam fase buruk Seperti dilansir Metro, ruang ganting MU dikabarkan memanas lagi Gara-gara keputusan Ten Hag mengasingkan Jaden Sanko Ada beberapa pemain yang dikabarkan tak suka dan menentang perlakuan Ten Hag Seperti diketahui, Sanko mendapatkan hukuman keras dari Ten Hag Menyusul kritikannya yang merasa selalu menjadi kambing hitam atas permainan MU Beberapa pemain menganggap Eric Ten Hag pilih kasih dengan pemain MU Selain itu, para pemain juga mulai resah dengan perubahan taktik yang dilakukan Ten Hag Jude Bellingham menjadi andalan baru di Real Madrid di musim panas ini Direkru dari Borussia Dortmund, pemain 20 tahun itu langsung membuat 6 gol dan 1 asis Namun Jude Bellingham dikhawatirkan cedera jalan derbin Matrix Kelandang Real Madrid itu sempat meninggalkan sesi latihan lebih cepat pada Jumat waktu setempat Kondisi itu membuat Jude Bellingham dikhawatirkan cedera Namun menurut Marka, Bellingham sudah kembali berlatih hal itu Membuka peluang Bellingham dimainkan di Derby Madrid Derby Madrid sendiri akan mempertemukan Atletico Madrid versus Real Madrid di Stadion Wanda Metropolitano Manchester United dengan tegas akan bersaing dengan Real Madrid dalam perburuan Sarjana Bri Raksasa Liga Premier itu dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran besar melansir dari laporan Vichaces Baik Manchester United maupun Real Madrid sama-sama bersaing mendapatkan jasanya MU sendiri dilaporkan siap berinvestasi secara signifikan dalam upaya untuk memperkuat skuad di bawah pengawasan manajer Eric Den Hag Menurut Sports Media Set, Manchester United enggan menunggu kontrak Jena Bri dengan Bayern Munich berakhir Klub dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran senilai 50 juta euro Fitur Rocky menjadi wonderkid baru yang direkrut Barcelona Namun cedera parah yang menimpa sang pemain membuat blaugrana ketar-ketir Rocky mengalami cedera dalam pertandingan bersama Atletico Paranase Pemuda berusia 18 tahun itu didiagnosa mengalami cedera engkel dan diharuskan absen selama 3 bulan Penyerang itu dikhawatirkan harus menjalani operasi yang membuatnya bisa menepi lebih lama Namun laporan dari Mundo Deportivo menyebut jika Fitur Rocky tak harus menjalani operasi Pengobatan konfesional akan dijalani yang membuat sang pemain tinggal berpacu dengan waktu untuk pulih Kabar terbaru datang dari Xavi Hernandez Manajemen Barcelona resmi mengumumkan perpanjangan kontraknya hingga 2025 dengan opsi perpanjangan 1 tahun Perpanjangan kontrak Xavi dilakukan di Camp Nou pada Sabtu Dinihari waktu Indonesia Barat Diketahui, Sabi ditunjuk sebagai pelatih Barcelona setelah meninggalkan Al Saad untuk menggantikan Ronald Comen 2 tahun lalu Ia memberikan 2 gelar yaitu La Liga 2022-2023 dan Tiala Super Spanyol selama memegangi Barcelona Sabi telah memberikan kesempatan pada 12 pemain lama SIA untuk menjalani debut di tim senior Hal inilah yang menjadi pertimbangan manajemen untuk mempertahankannya Kegagalan Manchester United menuai kemenangan dalam 3 laga terakhir Membuat manajemen klub kabarnya mulai ancang-ancang untuk mengganti Eric dan Hak Media Spanyol Diary OS mengabarkan bahwa MU sedang mempertimbangkan beberapa calon manajer anyar sebagai pengganti Eric dan Hak Dua nama yaitu Zinedine Zidane Slot masuk dalam hitungan laporan tersebut MU juga tertarik menggunakan jasa Zidane yang saat ini tengah menganggur Laporan itu juga mengklaim jika Zidane sangat terbuka menangani MU selama upaya yang ditawarkan sesuai dengan ekspektasi Frankie De Jong terlibat dalam saga transfer panjang pada musim panas 2022 setelah Santar dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United Namun karena De Jong menjadi salah satu nama penting dalam daftar tim, kemungkinan besar kepergiannya dari Barcelona kini tidak akan terjadi Terutama dengan kontraknya yang akan berakhir hingga Juni 2026 Kini menurut laporan Sports, juara La Liga itu ingin mengadakan diskusi mengenai kontrak baru dengan tujuan Meringankan tekanan finansial pada klub dalam negosiasi ini Barcelona juga akan menawarkan kesepakatan untuk menunda sebagian gajinya Ada kabar buruk datang bagi Chelsea Back andalan mereka Rich James kini masuk dalam incaran Bayer Munchen Dilansir dari Vica Aces, Bayer Munchen dilaporkan ingin merekrut James karena mereka kekurangan back kanan saat ini Toffle dilaporkan butuh back kanan top untuk mengisi posisi tersebut Alhasil nama James dilaporkan menjadi incaran sang pelatih Laporan tersebut mengklaim bahwa Tuchel sendiri yang meminta manajemen Bayer untuk mendatangkan James Pasalnya ia tahu betul kemampuan yang dimiliki oleh sang back Ia bercara James bakal cocok dengan squad Bayer sehingga ia meminta manajemen di Rotan untuk mencoba merekrut sang back Real Madrid akan melakoni sebuah partai big match di akhir pekan ini Madrid akan menantang tetangga mereka Atletico Madrid di Hornada ke-6 La Liga Jelang laga derby ini ada kabar gembira bagi Real Madrid Vinicius Junior dipastikan bisa tampil dalam laga krusial ini Dalam konferensi press baru-baru ini Carlo Ancelotti membeberkan kondisi timnya yang memastikan Bahwa Vinicius sudah bisa tampil membela El Real setelah ia absen hampir sebulan Akibat cedera, Carlo Ancelotti juga sendiri belum bisa memastikan apakah Vinicius bisa menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan Yang ingin melihat kondisi sang winger terlebih dahulu sebelum memutuskan hal tersebut Seperti yang sudah diketahui, David De Gea saat ini berstatus tampak klub Hingga saat ini juga The Heat tidak kunjung mendapatkan klub baru Radar kabar bahwa ia mulai frustasi dan mempertimbangkan untuk pensiur 99 mengklaim bahwa situasi De Gea ini ternyata sampai ke telinga Cristiano Ronaldo Penyerang Al-Nazir itu dilaporkan mencoba untuk menyelamatkan karir sang kipar Menurut laporan tersebut, Ronaldo baru-baru ini menghubungi De Gea Ia mengajak sang kipar untuk pindah ke klubnya Al-Nazir Jika De Gea pindah ke Al-Nazir, ia akan bertemu dengan mantan pemain MU lainnya Yaitu Alex Perez Terima kasih telah menonton!